Di alif lam itu fungsinya banyak, bisa menunjukkan ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Qalamun pulpen, spidol, masih umum. Al-qalam, yang ini spidolnya, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis, umum, luas. As-saburah, yang ini. Masjidun, umum, masih luas. Al-masjidu, yang ini. So'un, buat baso. Itu alif lam. Yang kedua, alif lam itu istirahat, menunjukkan sesuatu yang luas, komprehensif, tanpa kecuali. Jika dimasuki alif lam ini, sifatnya menjadi luas mencakup keseluruhan. Contoh misalnya, dalam Al-Quran, bacaan Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Nya itu istirahat, mencakup keseluruhan. Karena itu kita artikan segala puji, semua pujian. Tak tersisa sedikitpun, semua milik Allah. Karena itu, kalau ada kita mendapati sesuatu pujian, maka serahkan semua kepada Allah. Jangan mengambil bagiannya. Misal, anda punya anak. Ibu misalnya, anaknya Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran, cerdas, juara satu. Tiba-tiba ada yang memuji ibu. Ibu, bagus ya anaknya, hebat. Masya Allah, itu kan. Ibu katakan, Alhamdulillah. Maksudnya apa? Semua kemuliaan itu, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak. Kalau sudah mengatakan Alhamdulillah, maka ibu jangan mengambil bagian lagi dari pujian itu. Karena ingin mendapatkan bagiannya. Alhamdulillah, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang saya juga mengajar sih. Malam-malam ya saya doakan juga. Nah, itu enggak usah. Jadi kalau kita katakan semua milik Allah, maka kita tidak perlu mengambil bagian itu lagi.